Pemerkosaan dan perampokan terhadap warga negara Indonesia atau WNI di Malaysia berhasil ditangkap. Pelaku yang berjumlah dua orang itu diringkus polisi Malaysia dan terancam hukuman cambuk dan 20 tahun penjara. Tren TikTok nyeleneh di Malaysia, yaitu unboxing pengantin wanita di malam pertama. Dan pada akhirnya, tren unboxing pengantin wanita ini menjadi viral dan banyak diikuti oleh pengantin baru lainnya di negara ini. Mereka yang menawan, cantik, punya gelar pendidikan yang mentereng dan tinggi, sebagian besar dari mereka adalah penjual apem basahnya kepada buaya darat. Tren terbaru perihal perdagangan apem di negeri jiran, Malaysia. Terungkapkan, sedang ramai di media sosial Malaysia, kualifikasi akademik menentukan harga seorang apem panggilan. Semakin tinggi gelar pendidikan seorang pedagang apem, semakin tinggi tarif per jamnya. Masih dari laporan yang sama, para pelanggan kabarnya mau membayar mereka yang bergelar pendidikan tinggi dengan tarif yang lebih mahal. Para cengkulak apem akan mempromosikan apem-apemnya secara pintar, itu melalui katalog online. Tapi ada aturan khusus mengenai jenis pelanggan yang diizinkan menyewa apem-apem imut itu. Lantas, seperti apa kehidupan, legenda dan budaya di negara Malaysia? Mari kita lanjut. Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negeri dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara, dengan luas 330.803 km persegi. Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini mencapai 34.219.975 jiwa yang tercatat pada tahun 2023. Malaysia merupakan negara yang letak teritorialnya paling dekat dengan Indonesia di antara negara-negara lain di Asia Tenggara. Malaysia bahkan berbagi satu daratan dengan salah satu pulau di Indonesia yaitu Kalimantan. Maka Malaysia dijuluki sebagai negeri jiran, untuk arti kata jiran sendiri merupakan orang yang tinggal di sebelah. Mayoritas penduduk negara ini beragama Islam, sebanyak 61,3%. Di samping itu, ada pemeluk agama lainnya, yaitu Buddha sekitar 19,8%. Kristen sekitar 9,2%. Serta Hindu sekitar 6,31%. Dari banyaknya sumber daya alam yang dimiliki, karet menjadi andalan Malaysia. Konon, sebanyak 40% komoditas karet dunia berasal dari Malaysia. Sedangkan untuk ekspor utama negara ini adalah, minyak kelapa sawit. Penduduk asli Malaysia dikenal dengan sebutan, Orang asli tinggal di wilayah Semenanjung, Orang penang di Sarawak, Dan orang rungus di Sabah. Keberadaan mereka di wilayah tersebut diperkirakan sudah ada sejak 5.000 tahun lalu. Orang Malaysia diajari sejak kecil, untuk menghormati orang yang lebih tua. Mereka memanggil orang lebih tua dengan sebutan bibi, atau paman. Kebanyakan orang Malaysia tidak memandang waktu sebagai komoditas, Dan, alhasil, mereka sangat longgar, Ini yang menyebabkan orang Malaysia biasanya telat untuk memenuhi suatu janji atau undangan. Orang Malaysia benci jalan kaki, Sebagian berasal dari kombinasi iklim tropis panas dan rasa malas. Pemandangan parkir dobel adalah pemandangan lumrah di negara ini. Bukan rahasia lagi bahwa pengendara Malaysia bisa sangat ugal-ugalan dan egois kalau soal etika di jalan raya. Tidak menyalakan indikator sinyal, Tailgating mengikuti kendaraan depan terlalu rapat tidak taat hukum, Dan mengedip-nedipkan lampu depan adalah sebagian dari hal-hal serampangan yang dilakukan. Orang Malaysia suka barang gratis, Sampai-sampai mengharapkannya setiap membeli sesuatu yang mahal. Berdiri pada tahun 1136, Sultan Muzaffar sah diketahui sebagai Sultan Kedah yang pertama. Kesultanan Kedah adalah kesultanan paling awal di semenanjung Melayu. Dia kini juga sebagai kesultanan tertua di dunia. Kesultanan Kedah mulanya berhubungan erat dengan Hindu sebelum akhirnya menjadi kesultanan Islam. Sebelum memakai nama Malaysia, Negara ini sempat mengalami pergantian nama. Seorang ahli geografi Yunani Romawi bernama Ptolemes pertama kali menamai Malaysia dengan Aurea Cersonesus. Nama awal ini mempunyai makna semenanjung emas. Lagu nasional negara Malaysia berjudul Negaraku. Penentuan lagu kebangsaan telah melalui perjalanan sejarah yang cukup kompleks. Malaysia merupakan negara berbentuk monarki konstitusional federal. Terbagi dalam 13 wilayah yakni Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Selangor, Pulau Pinang, dan Terengganu. Malaysia memiliki bangunan paling ikonik di dunia, yakni Menara Petronas setinggi 451,9 meter. Malaysia juga termasuk negara yang pernah dijajah Inggris pada tahun 1786-1957. Taman Nasional Malaysia diperkirakan sudah berumur sekitar 130 juta tahun, hutan ini masuk dalam deretan hutan hujan tropis tertua di dunia. Malaysia memiliki jalan tol dengan panjang sekitar 66 ribu jika digabungkan dari seluruh negeri. Hanya di Malaysia, sepeda montor bebas menggunakan jalan tol. Negara tetangga kita ini memiliki dua wilayah yang berbeda. Sebagian besar wilayah Malaysia terletak di semenanjung Malaysia dan sebagian besar lagi menyatu dengan negara Indonesia. Tun, adalah gelar tertinggi di negeri jiran Malaysia. Malaysia adalah salah satu negara dengan tingkat kematian terendah di dunia dalam hal penyakit pernafasan, yaitu 7,5 kematian per 100 ribu orang. Malaysia memiliki gua bawah tanah yang terbesar di dunia. Gua bawah tanah tersebut bernama Sarawak Cumber. Sarawak Cumber terletak di Malaysia bagian Pulau Kalimantan, tepatnya di Taman Nasional Gunung Mulu. Bunga Langka Rafflesia Arnoldi tidak hanya dapat ditemukan di Indonesia. Bunga ini dapat pula ditemui di daerah Sabah, Malaysia. Gunung Kinabalu di negara bagian Sabah adalah gunung tertinggi di Malaysia yang menjadi lokasi dari salah satu situs warisan dunia UNESCO, yaitu Taman Nasional Kinabalu. Malaysia tidak memiliki banyak lautan dan wilayah perairan. Nasi kandar merupakan makanan terfavorit di Malaysia. Di Sabah Malaysia terdapat jenis tumbuhan alokasia makroriza, adalah tanaman dengan daun tunggal terbesar di dunia. Jembatan Penang, ternyata termasuk ke dalam jembatan terpanjang ketiga di wilayah Asia, yang memiliki panjang 13,7 meter. Ringgit, merupakan mata uang resmi negara Malaysia. Hari kemerdekaan Malaysia jatuh pada tanggal 31 Agustus. Cambuk Rotan adalah hukum utama dari Undang-Undang Malaysia. Di Malaysia, orangnya terlalu jujur dan polos, gak doyan basa-basi, seperti yang nampak pada gambar ini. Selingkuh, akan dipencara selama tiga tahun di Malaysia. Malaysia makin tegas dalam menangani kasus pergenjotan terhadap istri Sahjia sendiri. Belum lama ini, seorang pria asal Pahang dihukum lima tahun penjara, gara-gara memaksa istrinya untuk melakukan hubungan Pak Sutri. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan tertarik dengan fakta-fakta negara lainnya, silahkan kunjungi di video sebelumnya. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih telah menonton.